Halo teman-teman semuanya, disini aku akan menjelaskan mengenali materi Object Oriented Programming tentang polymorphism. Pertama, mungkin teman-teman bisa tahu dulu nih, cari tahu dulu apa itu polymorphism. Jadi, polymorphism itu ada sebuah generic term yang artinya itu many shapes. Jadi, banyak bentuknya dari poly itu kan banyak ya. Morphism itu artinya bentuk, jadi dia punya banyak bentuknya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, disini kan dikasih tahu nih, di slide-nya. Object Oriented Programming Concept to Reverse to the Ability of Variable, Function, or Object to Take on Multiple Forms. Jadi, artinya dia itu polymorphism, sebuah konsep Object Oriented Programming yang menunjukkan kemampuan atau keberadaan dari variable, function, object untuk diambil jadi ke beberapa bentuk gitu, kebanyak bentuk. Nah, ada dua, ada dua tipe nih, ada dua terms yang ada di polymorphism. Ada subtype dan ada supertype. Nah, maksudnya disini tuh type apa? Jadi, type ini tuh didefinisiin sama kelas. Kalau misalkan type-nya itu didefinisiin sama subclass, artinya tuh subclass itu kan berarti artinya tuh child class ya. Itu artinya tipe yang didefinisiin sama subclass, dia itu disebutnya subtype. Tapi kalau misalkan sebuah tipe yang didefinisiin sama superclass atau parent class, itu disebutnya tuh supertype. Selanjutnya, kita bakal ngejelasin tentang konsep polymorphism. Jadi, polymorphism itu tuh kayak yang tadi aku bilang, sebuah konsep yang dimana kita tuh bisa menampilkan, menampilkan single action, jadi in different ways. Jadi, dia itu satu action sebenarnya, satu metode, satu function gitu. Tapi, banyak caranya gitu loh. Jadi, mereka tuh kayak serupa, tapi tak sama gitu loh. Nah, kan artinya poly dan morphs gitu kan. Poly itu artinya banyak, morphs itu artinya bentuk gitu. Jadi, polymorphism itu artinya banyak bentuknya. Nah, masih belum paham lagi nih. Kayak maksudnya gimana sih, Kak? Gitu kan. Kita sekarang, aku bakal ngasih tau nih. Jadi, ini salah satu contoh polymorphism. Buat teman-teman bisa lihat di sini. Yang itunya tuh dimananya, Kak? Jadi, gini. Nanti, aku corek-corek dulu ya. Nah, di sini. Yang disebut polymorphismnya di sini, lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada static, double, max number, double A, double B. Terus, di sini ada static, integer, max number, integer A, integer B. Di sini, mereka sama-sama sebuah metode yang namanya max number kan ya. Cuma, bedanya di mana? Di parameternya. Di parameternya dan di tipe datanya. Tipe datanya ini double, double, double. Ini integer, integer, integer. Nah, ini yang maksudnya kita bisa sebut polymorphism. Dua bentuk ini disebutnya itu adalah overloading. Nanti, penjelasan jelasnya overloading itu apa ada di slide selanjutnya. Nah, di sini aku mau ngasih tau aja. Kalau misalkan contoh polymorphism tuh kayak gini. Jadi, max number, ada max number, ada dua, ada, maksudnya ada metode max number. Tapi ada dua tipe gitu. Ada yang pakai double, ada yang pakai integer. Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Nih, ini yang mau aku jelasin. Tipe-tipe polymorphism. Jadi, ada trivial polymorphism, ada pure polymorphism. Nah, trivial itu kita bisa sebut overloading. Sedangkan kalau pure polymorphism, itu disebutnya overriding. Buat jelasnya lagi, kayak gimana perbedaannya, itu kan belum kebayang ya. Overloading kayak gimana, overriding gimana. Kita lanjut ke contohnya nih. Nah, kalau di contoh di slide ini, itu adalah sebuah contoh dari overriding. Teman-teman bisa lihat. Kalau di overriding, ini overriding ya. Di sini ada, sebentar. Oh iya, di sini nih. Ada metode namanya compute area. Nih, compute area. Di kelas rectangle, ada di kelas circle juga ada nih. Ada compute area juga. Nah, kalau misalkan di overriding, dia itu cuma isinya aja yang beda nih. Isinya yang beda. Kalau di compute area yang ada di kelas rectangle, itu returnnya width dikali height. Kalau misalkan di circle, itu returnnya matpy kali radius kali radius, kayak gitu. Nah, tadi kalau misalkan di contoh yang satunya, yang di overloading ini, kan dia itu parameternya beda, terus tipe datanya beda, isinya pun beda juga. Tapi kalau misalkan di overriding, itu cuma isinya doang yang beda. Tipe data mereka tetap sama-sama double. Kayak gitu. Selanjutnya, ini nih, tipenya. Jadi, di sini maksudnya apa nih, Kak? Kayak static. Can't true, generic, sama overload. Jadi, kalau misalkan ini, dynamic, kan kalau tadi kan yang static itu kan overloading, kan? Kalau yang dynamic itu kan overriding, kan? Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang overriding, pasti itu berkaitan dengan abstract class, inheritance juga, atau, dan interface. Jadi, di overriding itu, kita bisa pakai abstract class, atau inheritance, atau inheritance. Kalau inheritance itu kayaknya harus ya. Nah, abis itu kalau misalkan interface. Interface itu apa? Interface itu tuh sebuah file yang menampung abstract-abstract metode. Metode-metode yang abstract kayak gitu. Buat contoh jelasnya lagi, aku bakal ngejelasin di Eclipse-nya langsung ya. Teman-teman bisa langsung, ini sebentar. kita buat kita buat file baru aja dulu. java project polymorphism abis itu teman-teman bisa langsung buat class main-nya aja. Main jangan lupa ininya di checklist, di checklist kayak gitu. Finish. Nah, di sini, aku bakal ngejelasin tentang overloading. Overloading itu kayak gimana ya? Jangan lupa ini panggil domain-nya di sini, karena kita meng-loadingnya itu di bagian sininya aja gitu. Jadi, buat contoh overloading, misalkan di sini kita mau, ini kan overloading. kita mau buat sebuah metode untuk menjumlahkan gitu ya. Jadi kan public, integer, sum, terus parameternya itu ada integer x, integer y gitu. Nah, kita isinya return, karena ini sum kan ya, penjumlahan kan ya, return, return x plus y. Nah, karena overloading, berarti kan ada dua metode gitu. Sebenarnya, mereka sama, tapi, mereka serupa, tapi tak sama gitu ya. Jadi, kita buat ada public integer, sum juga nih. Misalkan, kita mau juga, tetap, tipe datanya itu integer, tapi parameternya yang awalnya ini dua doang, ini kita buat jadi isinya tiga. Jadi, integer x, integer y, integer z. Kita return juga nih, return x plus y plus z. Kayak gitu. Nah, coba kita sekarang, coba ya, di public main ini, bisa aja langsung di sys out. Biar bisa ngebedain, kita tulisnya di sini. sum dengan dua parameter. Parameter. Sama dengan, jangan lupa dipanggil, sum, misalkan angkanya lima dan empat ya. Nah, habis itu, kita sys out lagi, buat yang, untuk tiga yang parameter, tiga parameter. Sum, tiga parameter. Sum ya, harusnya. Sum. Oke, lima, empat, dua, dua, gitu ya. Nih, udah tau nih. Akhirnya kita save dulu, terus coba kita run langsung. Nah, sembilan sama tiga, satu. Bener kan ya, lima tambah empat, sembilan. yang tiga parameter ini, yang tiga parameter ini, lima tambah empat, tambah 22, 31. Nah, sekarang coba kita, overloading juga, tapi yang tipe datanya tuh beda. Misalkan, kita mau, ngitung perkalian, dari pakai integer dulu deh, multiply ya. ada dua parameter, misalkan, integer A, integer B, gitu. Return, A, kali B. Nah, kalau misalkan, satunya lagi, public, misalkan double, multiply. Integer A, integer B, eh kok, sorry. Kalau double, pasti ini ya double ya. Double, karena nanti, bentar, ini double, nanti aku jelasin nantinya. Kita return, A, kali B, kayak gini. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan disininya double, disininya harus double juga, tipe datanya sama. Karena apa? Nanti kan kalau misalkan kita ngebuat sebuah metode nih, public double, berarti kan returnnya itu kan pasti double ya. Kalau misalkan parameter yang kita pakai integer, itu agak ambigu. Jadi, seharusnya, ininya, kalau ini double, berarti parameternya juga harus double gitu. Biar pas nge-returnnya ini, karena kita butuh return kan, returnnya itu kan harus dalam bentuk double. Jadi, harusnya double kayak gitu, biar nggak ambigu. Sekarang, kita panggil lagi nih. Ini kita, biar ada jarak, sys out lagi, misalkan multiply, return integer. Kita tambah lagi, multiply, multiply, angkanya misalkan 13 sama 9 ya. Nah, sekarang ini multiply, multiply, return double. kita panggil, multiply, misal 5,4 sama 13,9 gitu. Nah, sekarang kita save dulu, kita langsung run programnya. oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi, untuk overloading, itu caranya begitu. Dia itu, nama function, nama, ininya sama, nama metodenya sama, sum, sama-sama sum gitu, sama-sama sum, sama-sama multiply gitu ya. Tapi, ada yang, parameternya itu beda. Ini integer x, integer g, ini integer x, y, z, terus dan isinya juga mereka beda. Jadi, kalau overloading itu, semuanya beda, kecuali nama, metodenya. Kayak gitu. Ini kan multiply nih. Ini parameternya beda juga, tipe datanya integer juga. Ini, tipe datanya double. Terus, parameternya juga beda gitu. Dan isinya juga pasti beda. Kayak gitu. Karena ini returnnya integer, ini returnnya double. Nah, sekarang, ini buat overloading, kayak gitu aja. Sekarang, aku mau ngejelasin tentang, konsep overriding. Nah, overriding di sini, karena kita itu butuh, ada inheritance-nya, atau ada pewarisan turunannya, sama, abstract mungkin, tapi sekarang, aku mau nyontohin ya, inheritance-nya dulu aja. Misalkan di sini, jadi aku buat, kelas lagi, di package yang default ini. Food ya, aku mau buat food. Kita, ini gak usah di-click lagi ya, karena cuma, boleh ada satu main aja gitu. Kita finish, abis itu, mencelahkan masa, foodnya satu lagi, buat jadi anak kelasnya itu, pizza ya, misal. Ini, terus, sama satu lagi, ramen gitu ya. ramen. Nah, di sini kita udah ada, tiga kelas baru nih, food, pizza, sama ramen. Nah, di food ini, kita jadiin dia itu, sebagai parent kelasnya. Misalkan, ini biar kita, biar aku langsung nyontohin, override-nya itu gimana, aku langsung ngebuat sebuah metode, public void, create food ya. Kalau, misal karena ininya void, berarti kita gak perlu return apa-apa. Jadi, misal kalau create food, makanan, sedang, dimasak. Gitu, sama satu lagi, metodenya, biar kelihatan, banyak gitu. Makanan sedang dimasak, satu lagi, misalkan, public void, red food. Isinya itu, sis out, makanan, sedang, dinilai gitu ya. Nah, ini kita save dulu, terus kita ke pizza nih, ke kelas pizza. Ini kelas parentnya, yaitu kelas foodnya ini, itu kita isinya baru ini aja. Baru ini aja ya, misalkan, sebuah metode aja gitu, gak ada atribut lainnya. Nah, sekarang di kelas pizza, kita tulis nih, karena dia itu jadi, anaknya si food, kita ekstens, food. Gitu. Nah, sekarang kita tulis lagi nih, kita kopas aja nih, kita kopas semuanya. Ini, kita taruh di sini. Nah, misalkan public void. Abis itu, create food ini, karena kan, override itu, isinya doang kan yang beda. Nah, sekarang di sini kita, ubah. Jadi, pizza sedang dimasak. Abis itu, yang red food ini, kita ubah juga. Misalkan, pizza ini, sangat enak. Gitu. Kita save. Abis itu, sekarang kita ke ramen. Sama kayak gitu. Kita kopas lagi, metodenya. Karena kan, gak mungkin ya. Karena biar kita, apa namanya, biar kita bisa tahu gitu loh. Maksudnya, kan metode yang ada di, perennya itu, isinya kan begini. Nah, di anaknya itu, bisa juga diubah. Gitu. Jadi, kita tulis, misalkan, ramen sedang dimasak. Terus, di sini, ramen ini, sangat pedas. Pedas. Gitu. Nah, ini kita save. Ini udah, ini tuh namanya override ya. Aku biar, biar saja override. Kita komen. Ini juga override. Eh, bentar. Maaf. Udah. Abis itu, kita panggil nih, di kelas mainnya. Kita buat, objek baru dulu. Jadi, food, sama dengan food, sama dengan new food. Udah. Abis itu, kita panggil, metodenya, yang create food. Create food, lihat di sini, di kelas food-nya. Berarti nanti, yang bakal keluar, ke return itu, yang keluar itu, di program itu ini, makanan sedang dimasak. Gitu. Sekarang kita panggil lagi, food, sama food, red food. Gitu. Nah, sekarang kita buat objek lagi, buat di kelas yang pizzanya. Pizza, pizza, sama dengan, new pizza. pizza. Sekarang kita panggil lagi, metodenya, create food, sama red food. Red food. Oke. Terus, satu lagi, ramen. Ramen, ramen, sama dengan, new, ramen. Kita panggil lagi, ramen, create food, abis itu ramen, red food. Biar, apa namanya, biar, rapi, kita kasih sis out disini ya. Kita kasih sis out disini, kita kasih sis out disini. Nah, sekarang kita coba. Jalan gak ya programnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, food create food, food create food ini, makanan sedang dimasak, makanan sedang dinilai. Abis itu kan kita panggil lagi nih, pizza create food, pizza red food. Pizza sedang dimasak, pizza ini sangat enak, kayak gitu. Terus yang ramen, ramen create food, sama ramen red food. Nah, ini ramen sedang dimasak, dan ramen ini sangat enak. Kayak gitu. Itu konsep, overriding, dengan, menggunakan, kelas yang inheritance. Jadi, ini parent kelasnya, yaitu food, dan ini, itu kelasnya, anak kelasnya, pizza sama ramen. Kita extends dulu, ke parent kelasnya, yaitu food. Ah, iya, ini belum. Maaf. Oke. Sampai sini, paham, teman-teman semuanya. Dari, yang bagian, polimorfism, kayak gitu aja. penjelasan dari aku, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf, jika ada kekurangan. Dan, kalau misalkan, penjelasannya belum jelas, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa nonton video, tutor hinti lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.